Para legenda tim Sriwijay FC era double winner tahun 2007 dan era juara Indonesia Super League tahun 2012 kembali bertemu di Stadion Jakobaring Sport City dalam fun match reuni para legenda Sriwijay FC Minggu 30 Juni 2024. Para legenda Sriwijay FC ini ternyata tidak melupakan tim kebanggaan Sumatera Selatan ini. Atmosfer stadion yang dipadati supporter, keriuhan suara nyanyian supporter sangat dirindukan. Hal yang sudah jarang terjadi di perkandingan Sriwijay FC akhir-akhir ini. Para legenda Sriwijay FC ini menginginkan suasana ini kembali terjalin dan semua aspek harus bersatu demi kejayaan Sriwijay FC. Saya tentu menginginkan para supporter untuk ayo sama-sama kita kembalikan marwah, kita kembalikan kebanggaan Sriwijay FC untuk bisa kembali menjadi tim yang kuat, tim yang disegani di Indonesia. Dan insya Allah semua cita-cita itu akan bisa terlaksana kalau kita semua punya keinginan yang kuat, punya kesepahaman, dan punya satu visi yang sama. Saya harapannya ayolah semua bangga dan semua bersatu, yaitu dari manajemen, terus mungkin dari supporter ya, supporter Singamania, Ultra dan Sriwijay Mania, dan masyarakat sumber ayo bersatu bagaimana ke depannya Sriwijay FC itu kembali seperti hari ini, sore ini. Dia full dengan penonton itu yang saya harapkan untuk Sriwijay FC. Karena Sriwijay FC saya dapat sejarah itu di Liga Indonesia. Saya senang. Tapi sekarang itu kita, itu saya bilang kita harus dukung Sriwijaya, kalau di bawah, di atas juga. Bukan hanya di atas. Itu sekarang kita, Sriwijaya, mau dukungan, pun dari masyarakat. Jangan fight-fight gitu. Semua harus jadi kompak untuk Sriwijaya bangkit lagi. Harapan besar kami, saya pribadi, ke depannya Sriwijaya benar-benar bisa lebih baik lagi. Bisa kembali lagi, ada masyarakat yang ke-40 tahun yang lalu. Memang akhir-akhir ini, suasana seperti ini, kurang. Makanya saya juga berharap, saya juga menciptakan SFC, walaupun saya asli malam. Saya berharap, ke depannya SFC, suasananya, gilonya, seperti hari ini. Amin. Eza BM, Sriwijaya TV